Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua, salam dan salam kebajikan Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, wa'af ya Baik, pada video sebelumnya kita membahas tentang definisi sejarah dan beberapa teori-teori tentang pembentukan dari makhluk hidup Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu mikroba yang umum ditemukan yaitu archaea bakteri dan bakteri Jangan kemana-mana, saksikan video ini hingga selesai Baik, kita lanjutkan Pada topik kali ini kita akan membahas singkat tentang archaea bakteri dan bakteri salah satu mikroba yang umum ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, kenapa archaea bakteri dan bakteri dijadikan satu pembahasan? Karena secara fisiologi dan morfologi antara archaea bakteri dan bakteri ini relatif lebih sama sehingga dalam pembahasannya kita setukan Oke, kita masuk yang pertama definisi dari archaea bakteri ataupun bakteri Nah, secara umum bakteri dan archaea bakteri yang adalah prokaryotik yaitu adalah mikroorganisme yang inti selnya itu belum dilapisi oleh membran inti, itu disebut dengan prokaryotik Berbeda halnya dengan eukaryotik yang inti selnya itu sudah dilapisi dengan lapisan membran pada inti selnya Kemudian ada yang sifatnya itu uniseluler dan ada yang multiseluler Kalau uniseluler artinya ketika dia ditemukan pada habitatnya itu ditemukan hanya satu single cell saja Sedangkan multiseluler itu ditemukan dari beberapa cell Itu yang membedakan antara uniseluler dan multiseluler Kemudian secara perkembang biakannya itu yaitu seksual dan aseksual Nah, seksual artinya ada penyatuan dua gamet jantan dan gamet betina atau gamet positif dan negatif Sehingga keturunan yang dihasilkan itu terdiri dari dua sifat yaitu dua tetua sebelumnya Sedangkan pada pembelahan secara aseksual yaitu pembelahan secara binar artinya dari satu cell menjadi dua cell di mana sifatnya antara induk dengan anak ataupun cell-cell yang dihasilkan itu relatif lebih sama dan biasanya tidak memiliki klorofil ya tidak memiliki klorofil kecuali pada golongan cyanobacteria dan tidak memiliki organel seperti mitokronikondria tidak memiliki kloroplas dan tidak memiliki badan bogi dan bakteri dan juga arkeabacteria ini memiliki ekstrakromosom kita sebut ada kromosom tambahan dari di luar dari inti cell yang disebut dengan plasmid Nah, plasmid ini banyak digunakan banyak dimanfaatkan sifat-sifatnya dalam berbagai bidang diantaranya kedokteran dalam bidang rekayasa genetik dan lain sebagainya Nah, bagaimana sih kita mau mendefinisikan arkeabacteria ataupun bakteri? sebenarnya jawabannya simpel cara yang paling pas dalam mendefinisikan satu makhluk hidup yaitu dengan cara menyampaikan dari ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut lebih spesifik akan lebih baik misalnya nih, bagaimana sih cara kita mendefinisikan gajah? nah, pertama dia memiliki belala yang panjang memiliki telinga yang lebar masuk ke dalam kelompok mamalia mempunyai gadi dan berat dewasanya misalnya ukurannya berkisar antara 700 sampai 1 ton nah, semakin spesifik dari ciri-ciri yang disampaikan akan semak lebih baik baik, kita lanjutkan tentang habitat dari arkeabacteria dan bakteri secara umum, dua mikroorganisme ini apabila ditemukan pada suatu tempat dan jumlahnya ataupun populasinya itu melimpah maka bakteri tersebut atau arkeabacteria tersebut mampu tumbuh dan berkembang karena disebabkan oleh dua faktor faktor yang pertama yaitu ketersedianya makanan kemudian kondisi lingkungan yang cocok dan apabila pada dua kondisi ataupun dua faktor ini saling membantu nah, hal ini menyebabkan populasi dari arkeabacteria ataupun bakteri tersebut melimpah bisa jadi salah satu faktornya tersebut tidak cocok ataupun tidak mendukung maka akan menurunkan dari populasi dari arkeabacteria ataupun abacteria itu sendiri contoh, apabila pada suhu yang panas tetapi jumlah makanan yang melimpah maka secara umum arkeabacteria ataupun bakteri tidak mampu tumbuh ataupun sebaliknya walaupun pada kondisi ekstrim, contohnya pada suhu yang amat dingin tetapi tidak tersedianya makanan hal ini menyebabkan akan tetap mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan dari arkeabacteria dan bakteri ada bakteri yang tumbuh dan berkembang secara free living artinya dia tidak terlalu membutuhkan substrat atau permakanan tertentu dan hidup secara bebas ada juga yang sifatnya secara saprofit yaitu mikroba ini hanya mampu mengambil makanan dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati artinya mikroba ini bersifat sebagai decomposer ada juga yang sifatnya sebagai patogen atau sebagai sumber penyakit baik pada hewan, tumbuhan dan juga manusia dan habitat secara umumnya juga tersebar di darat ataupun di laut baik di tempat-tempat yang ekstrim sekalipun baik terkhusus untuk arkeabacteria habitat dari arkeabacteria ini pada umumnya itu menempati lingkungan yang ekstrim seperti suhu yang terlalu tinggi, suhu yang terlalu rendah kemudian pada kondisi asam yang tinggi, pada kondisi basah yang tinggi nah arkeabacteria bisa mampu tumbuh dan beradaptasi serta berkembang biak pada kondisi-kondisi yang ekstrim ini juga dibandingkan dengan bakteri bakteri tidak mampu hidup apabila ada kondisi-kondisi ekstrim tersebut nah pertama ada arkeabacteria yang bersifat metanogen artinya dia mampu memanfaatkan CH4 yang berada pada lumpur, yang berada pada sedimen di danau ataupun laut sebagai sumber energi dan menghasilkan energi oke yang kedua arkeabacteria dan bakteri mampu tumbuh pada tempat-tempat ataupun lingkungan yang lebih panas yang disebut dengan thermofil dan hyperthermophil nah thermofil adalah arkeabacteria yang mampu tumbuh pada suhu 100 derajat celcius sedangkan hypothermophil adalah arkeabacteria yang mampu tumbuh dan berkembang pada suhu di atas 100 derajat celcius nah dimana saja sih spot-spot atau peta-peta kempat yang bisa ditumbuhi oleh arkeabacteria ini pada suhu yang relatif lebih tinggi yaitu pertama di geyser, daerah-daerah vulcanic area kemudian seperti daerah sumber air panas dan juga di daerah hydrothermal vent nah lokasi-lokasi tersebut adalah lokasi yang suhunya relatif lebih panas dan arkeabacteria mampu hidup dan berkembang pada kondisi ekstrim tersebut yang ketiga halofil yaitu arkeabacteria yang mampu tumbuh dan berkembang pada tingkat garam ataupun salinitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bakteri nah pada arkeabacteria yang bersifat sebagai halofil nah mikroba ini mampu tumbuh bahkan sampai 36% dari kadar garam dari suatu larutan pada umumnya bakteri itu tidak mampu tumbuh pada kadar garam yang relatif sekitar 4-10% nah kalau arkeabacteria itu sudah bisa ataupun telah dilaporkan dengan kadar garam sekitar 36% dia mampu untuk tumbuh dan berkembang oke yang keempat psikrofil yaitu arkeabacteria yang mampu tumbuh dan berkembang pada suhu yang relatif lebih dingin yaitu pernah dilaporkan bahwasannya ada suatu arkeabacteria dari spesies tertentu yang mampu tumbuh dan berkembang pada minus 40 derajat celcius nah lokasi-lokasi minus 40 derajat celcius ini kalau tidak kutub utara dan kutub selat tanah nah para peneliti pernah mengambil sampelnya dan ditemukan arkeabacteria yang mampu dan hidup berkembang pada kondisi-kondisi yang relatif lebih dingin suhunya yaitu mendekati minus 40 derajat celcius baik sekian dulu pembahasan kita kali ini bagi adik-adik mahasiswa yang ingin melihat chapter ataupun sub pembahasan dari arkeabacteria dan bakteri dapat dilihat pada box deskripsi di bawah dan juga saksikan ke part kedua dari arkeabacteria dan bakteri terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai jumpa di lain waktu bye-bye terima kasih